selamat menikmati selamat menikmati melampaui tempoh haidnya melampaui tempoh biasa dia haid biasanya dia si perempuan itu dia tempoh dia kebiasaannya tempoh haid yang biasa 5, 6, 7 hari biasa dia setiap bulan 5, 6 hari 5 ke 7 hari dia haid maka kalau sekiranya pada suatu ketika dia darah itu keluar lebih daripada tempoh yang biasa tu lebih daripada misalnya 5 hari maka itulah dia darah istihara lain perempuan lain lain dia punya sifat lain dia punya terbiaknya maka ini yang menuntut kepada setiap seorang perempuan itu untuk mengenal pasti terbiak dia sifat darah haid dia tu berapa dia punya berapa kekerapan dia berapa tempoh yang dia keluar ini menjadi tanggungjawab setiap seorang perempuan itu tanyalah kepada sesiapa orang ulama' yang mana sekali pun kalau dia pergi tanya kat ulama' wahai ulama' berapa tempoh haid aku dia takkan tahu kerana hanya masing-masing perempuan itu yang lebih tahu tentang berapa tempoh haid dia bila masa dia keluar bila masa dia berhenti hanya dia yang lebih tahu ya kadang-kadang ini tu itu menuntutkan kepada seorang perempuan itu untuk memahami dengan betul tentang masalah-masalah haid ini jadi darah istihadah itu adalah darah yang keluar daripada kemalungan perempuan yang melebihi tempoh haidnya ya dan ada yang pendapat yang mengatakan bahawa darah istihadah itu adalah darah yang ya tidak menepati sifat darah haid ataupun nifas ya yang tidak menepati sifat darah haid ataupun nifas ya yang menepati sifat darah